Hai hai welcome to my channel this is my first time untuk nge-review produk yang gue beli dari shopee sorry nih pertama nih kalau gue masih terbata-bata dalam nge-review produk yang gue beli di shopee karena ya gue baru pertama kali ingin coba membuat satu video yang tentang nge-review produk makeup ini ya siapa tahu kalian tertarik dan bisa mempertimbangkan chat yang gue beli ini nah gue akan nge-review beberapa produk yang gue beli di shopee itu gue belinya produknya itu belinya lipstick nah terus gue itu Hai kayak edik gitu ya kayak suka banget sama namanya lipstick dan gue orangnya tipenya bosan gitu kan jadi ya aku pengennya ganti-ganti warna nggak motor nggak monoton warna-warna itu aja di yang gue beli ini ada beberapa warna yang menurut gue bagus tapi ada beberapa warna yang menurut gue bagus tetapi rupanya it's a bad lipstick ever gitu jadi warna yang dimunculkan di shopee itu nggak sesuai dengan ketika kita swatch di bibir kita ya ini sengaja gue nggak pakai dulu ya ini adalah keadaan bibir aku sebelum pakai lipstick ini mungkin habis ini agak-agak pedas gitu ya bibir aku karena ya beberapa kali di touch up dengan beda-beda lipstik ini yang sebelumnya gua sebelumnya aku akan nge-review 1 2 3 4 5 7 8 9 9 lipstik dan 9 lipstik ini yang tadi aku bilang ini adalah semuanya hasil berburu shopee di shopee Oke Oke sementara nanti aku akan nge-review satu persatu ya dan gue akan switch di bibir aku Oke pertama aku akan nge-review lipstick favorit aku yang paling pertama itu dari Maybelline Superstay Make Ink nah ini udah-udah agak pudar sih ya tulisannya 6 kali ya udah agak pudar karena keseringan dipakai juga kan ini overall sih dalam packagingnya pertama ya dari packagingnya itu bagus kotak panjang gitu nggak banyak-banyak model amat terus warnanya itu almost sama kayak eh warna botongnya itu almost kayak warna lipstick di dalamnya nah pertama ini adalah gue aku akan nge-review shade 65 yaitu seductress seductress ini nah kenapa aku milih waktu itu sebelum aku milih warna lipstick kan dan aku juga melihat review-review youtubers yang lain bahwa ini adalah salah satu warna favorit di Maybelline Superstay matte ink nah warna seductress pertama sebenarnya cocok sih di aku nggak tahu pucat juga sih cuman ada beberapa orang yang mungkin lihat aku pakai warna terlalu mute itu jadinya kok aneh sih tapi aku itu bagus oke oke kita switch dulu di bibir Hai tuh kan warnanya tuh nggak Hai norak abis gitulah e-tuh kan cantik kan hai 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 Dilihat kan Warnanya tuh gak Gak terlalu new Tapi juga gak terlalu terang Ini muka gue gak pake Cuman pake concealer doang Di bawah mata gue Agak gelap gitu kan Ini aku pake concealer sedikit Nah tapi Cantik kan warnanya Aku sih cantik sih ini Makanya ini adalah Warna pertama favorit aku Ini lipstick Yang saya beli di Shopee Capur-capur sih aku ngomongnya Gak pake Karena ini adalah video pertama saya Jadi pasti banyak kesalahan Mohon maaf ya Cantik kan warnanya Ini sih menurut aku ya Cantik ya Apalagi Kan kulit aku ini kan Gak terlalu putih Tapi gak terlalu coklat juga Kayak kuning-kuning Gitu ya Jadi Jadi Biar aku masuk sih Masuk gak Nah ini adalah Lipstick tertahan sih Dari semua lipstick Ada satu Dari Makeover Cuma yang makeover itu Terlalu Kering di bibir ya Ini Gak kering sih Tapi bener-bener matte Dia Gak kering tapi dia matte Gitu Jadi Tuh Ini karena belum terlalu kering ya Makanya Agak nepen Tapi kalau udah Kering banget Itu dia Tuh Gak waterproof Gak ada muncul Udah waterproof banget kan Tuh Gak nempel di bibir Baik udah Bener-bener keserup gitu Pas kita makanya Itu Lu mau makan minyak juga Kayaknya Ini Gak luntur juga Kan Masih Stay tuned gitu Di bibir Ini yang Shed Anomimaya Seductress Dari bintang 1 Sampai 5 Saya kasih nomor 4 Setengah deh Kan Oke next ke video Selanjutnya Atau ke lipstick berikutnya Hai Welcome to my channel This is my first time Untuk nge-review Produk yang gue beli Dari Shopee Sorry nih Pertama nih Kalo gue masih Terbata-bata Dalam Nge-review Produk Yang gue beli di Shopee Karena Ya Gue baru pertama kali Ingin coba membuat Satu video Yang tentang Nge-review Produk Makeup ini Ya Siapa tau kalian Tertarik Dan bisa mempertimbangkan Shed yang gue beli ini Nah Gue akan Nge-review Beberapa produk Yang gue beli di Shopee Itu gue belinya Produknya itu Belinya lipstick Nah Terus gue itu Kayak Edik gitu ya Kayak suka banget Sama namanya lipstick Dan gue Orangnya tipenya Bosanan gitu kan Jadi Ya aku Pengennya Ganti-ganti warna Nggak mau Nonton Warna-warna Itu aja Jadi Yang gue beli ini Ada beberapa Warna Yang Menurut gue Bagus Tapi ada beberapa Warna Yang Menurut gue Bagus Tetapi Rupanya It's Bad Lipstick Ever Gitu Jadi Warna Yang dimunculkan Di Shopee Itu Nggak sesuai Dengan Ketika kita Swatch Di bibir kita Ini Sengaja gue Nggak pake lipstick Dulu ya Ini adalah Keadaan Bibir aku Sebelum pake lipstick Jadi mungkin Habis ini Agak-agak pedas gitu Ya Bibir aku Karena Ya Beberapa kali Di touch up Dengan beda-beda Lipstick ini Nah Sebelumnya Gue Sebelumnya Aku akan Review 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 9 9 lipstick Dan 9 lipstick ini Yang tadi aku bilang Ini adalah Semuanya hasil berburu Shopee Di Shopee Oke Oke Sementara nanti Aku akan Review Satu persatu ya Dan gue akan Sweat Di Bibir aku Oke lanjut Yang ke Shape 2 Inilah nomor 2 Favorit aku Juga masih Di Merek yang sama Yaitu Maybelline Super Stamate In Ini yang Shade 210 Yang Versatile 210 Yang Versatile Nah ini Lebih ke Nude peach Gitu sih Lebih ke Nude peach Orange Dia Orangenya Gak terlalu Orange Tapi ada Softnya Gitu Nah Kalau penasaran Kita langsung Mulai Swatch aja Ini bibir aku Udah Gue kasih Apa namanya Pelembab Bibir Siap-siap Dua Bibir aku Tapi gak apa-apa Ini demi review Ya Tepat 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 udah mulai cantik kan warnanya berut satu kali tambah lagi sikit nih warnanya itu soft tapi gak bikin muka kita kayak pucet gitu deh jadi ini sedikit warnanya orange tapi gak orange benar lebih ke peach tapi gak terlalu peach kita jadi di tengah-tengah gitu di middle nih supermite ink lipstick yang shade 210 versetan oke lanjut ke shade berikutnya oke yang berikutnya lipstick yang ketiga ini dari nasific nah aku kan scroll-score tuh apa-apa yang promo kan di shopee terus shopee rekomendasikan lipstick dari merek nasific ini kenapa sih semuanya udah pada tau kan ini adalah merek atau brand dari korea selatan nasific ini bagus sih dia maksudnya dan semua produknya juga kan banyak yang review bagus kan jadi pas aku scroll di shopee eh ada merek nasific nih kayaknya boleh ini dicoba gitu kan waktu itu aku beli lipsticknya sama apa namanya apa ini lupa aku namanya itu blush on hmm lupakan seketika aku waktu beli blush onnya itu yang nomor peach candy itu nomor 2 itu candy aku beli satu blush onnya sama satu lipsticknya nah lipsticknya itu aku beli yang shade chic coco nomor 284 nah waktu itu aku pengen banget coba lipsticknya kayak warna coklat gitu tapi gak yang coklat pekat banget gitu jadi aku pengennya pengen coba yang nude coklat gitu kan ada kan apa sih warnanya kayaknya gitu loh di bibir orang itu nah di bibir yang mereka pake itu bagus jadi aku di ya kan jadi kayaknya boleh juga nih dibeli gitu kan tapi kita langsung switch aja ya di bibir aku switch 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 itu kan dia cantik juga kan yang makanya meskipun gak pake makeup yang tebal ini tuh udah kayak meng-coverage semuanya gitu dia gak terlalu coklat gitu jadi jadi kayak lebih fresh gitu sih mukaku ketika pake warna ini enggak sih udah laku ya tuh kayak kayak lebih gimana ya lebih kayak tapi lebih sedikit garang sih muka pake tapi masih standar aja dalam kondisi standar sih muka muka aku kan jadi gak terlalu nampak yang bener-bener garang banget enggak tapi pas banget ini cocok sih untuk kalian kayak keluar hangout gitu atau pergi sama ngedit sama pacar warna ini gak norak ya ini boleh direkomendasikan aku rekomendasikan untuk kalian beli ini bagus banget ini juga lumayan tahan juga sih enggak sih oke tuh ini kan baru di touch up kan ini gak terlalu gak terlalu transproof ini dia gak terlalu ya tapi sedikit tapi gak terlalu yang bener-bener menempel gitu oke ini yang shade 284 Cikoko ya berikutnya yang lipstick keempat oke lipstick berikutnya adalah lipstick keempat dari Wardah tenteng pasti banyak banget disini kalian yang suka produk ini kan ini adalah produk lokal tapi menurut aku kualitasnya best juga sih ini nah ini gak terlalu matte sih tapi untuk dipakai 8 jam atau lebih dari 8 jam ya 8-12 jam tuh ini masih tahan banget nah kalau yang sebelum-sebelumnya itu lebih dari 12 jam sih pernah aku seharian pake itu gak pernah touch up yang 3 yang tadi tapi yang ini ya 8-10 jam lah ketahanannya masih harus di touch up kalau udah lewat dari 10 jam gitu oke kita langsung swatch aja di bibir ini gue langsung pake cermin aja kayaknya lebih enak pake cermin deh nah ini 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 sih warna-wara favorit aku dia itu gak coklat-coklat amat tapi tapi dia itu kayak pink-pink move gitu dia tapi ini enggak sih pink-pink move gitu tapi gak terlalu ketinggian banget gitu ini ini kayak mirip sih kayak warna yang nasivik tadi ya gak sih dari packagingnya sih sama bentuknya bulet gitu bulet panjang cuman ini menurut aku lebih sedikit kalem dari yang nasivik tadi yang cok coklat nah kalau ini shade-nya shade 08 brown creator brown creator brown creator ini banyak direkomendasikan oleh youtubers-youtubers lain jadi sebelum aku beli lipstick ini kan aku liat nih review-review kan kayaknya ini warnanya bagus juga deh gitu kan terus liat di tiktok juga banyak yang pake shade 08 ini dari si Wardah ini Wardah Velvet Meat ya Velvet Meat Lip Mouse lupa tadi aku bilang jenis variannya apa ini warna Velvet Matte Lip Mouse gitu jadi ini yang shade 08 brown creator ini keren banget sih warnanya ya gak sih enggak agak norak yang sampai terlalu bencara enggak cuman dia benar-benar kalem gitu warna coklat peach eh salah coklat move nya dan hampir sama warna packagingnya dengan warna lipsticknya di luar jenis yang jumpa cuma di luar jenis jenis yang jumpa jenis yang coklat jenis 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 AnyÙ jenis yang yang Oke, ke next video selanjutnya, ke lipstick nomor 5. Oke, lipstick selanjutnya yaitu lipstick kelima, dari Makeover Powerstay Transfer Proof Matte Lip Cream. Nah, aku pilih shade yang B03 High, nampak nggak? Atau balik, B03 High. Nggak tahu apa sih. Ini kayaknya warnanya keping-pingan gitu deh. Kayaknya, aku disini agak salah pilih warna. Cuman warnanya nggak terlalu mengecewakan sih. Kita coba swatch di bibir kita. Itu udah, ini langsung nge-set banget. Ini adalah yang paling matte diantara semuanya. Tuh. Kan pilihnya nggak terlalu norok sih. Ini adalah yang paling-paling matte diantara semuanya. Tapi, tapi ini bagus sih nge-set di bibir kayak nggak ada muncul garis-garis gitu kan. Garis-garis bibir kan biasanya ada tuh. Nah, ini tuh nggak nampak gitu. Beda-beda di coverage-nya gitu. Kan? Ini adalah shape kosong tidak warnanya high. Bagi yang suka banget. Langsung nge-set banget nggak? Tuh. Nggak ada sama sekali. Nggak ya? Tuh. Tuh ada melimbing lagi. Oke, ini dia Makeover Power State Transfer Proof Matte Lip Cream. Transfer Proof Matte Lip Cream. Oke, sekian dulu aku review beberapa lipstick aku. Yang empat lainnya kayaknya agak kurang-kurang mencocok di muka aku. Dan ini udah agak mau maghrib malam. Jadi aku belum mandi. Nanti mau siap editing lagi. Kan? Editing video ini kan? Jadi ya itu dalam beberapa review lipstick aku yang aku beli di Shopee. Nah, dari harganya itu ya biasanya kena diskon lah ya dari toko-nya. Tapi nggak sampai diskon yang setengah harga itu nggak. Mendingan diskon 30%-an dari toko-nya langsung. Kalau misalnya ada yang masukkan tentang video yang aku upload ini, aku sangat-sangat terima ya. Biar aku bisa menjadi lebih baik lagi dalam review sebuah video yang aku buat gitu kan. Oke, sekian dulu aku review video lipstick aku yang aku beli di Shopee. Oh ya, jangan lupa subscribe dan like video aku ya. Semoga aku juga bisa mengikuti jejak-jejak youtubers yang lain. Dan bisa mereview beberapa produk. Bahkan semua produk kecantikan. Amin, Tuhan Yesus, amin. Semoga terwujud. Karena mungkin ini untuk mengisi kekosongan jam aku. Kekosongan jam. Habis kerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore kan full kerja dulu. Nah, daripada habis kerja nggak tau ngapain. Kita buat video aja kan untuk mengeksplore kemampuan kita meskipun baru pertama kali mencoba untuk membuat reviewan produk gitu kan. Kalau masih ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan sekian dari video saya. Bye.